Hai selamat sore we are going to talk about metering metering kamera supaya tidak begini bedanya kalau pakai kamera handphone dia akan memetering menyesuaikan dengan wajah face sensor kalau pakai kamera DSLR kita bisa menentukan pada pada bagaimana range yang range focusing mode yang mana yang akan kita ukur yang pertama Hai filosofi metering tentu saja adalah bahwa kita harus untuk menentukan exposure kita harus menentukan tiga faktor faktor Hai highlight meet sama shadow itu yang harus diukur kalau pakai gawai kamera gawai dia akan otomatis menghitung memfokuskan hitungan pada wajah pada muka sehingga kalau di kamera saat ini anda akan melihat langit itu wash out berwarna putih sama putih dengan dinding dinding atap apalah itu kanopi dia wash out kan enggak ada pengaturannya sedangkan kalau pakai kamera kita tentu bisa mengatur eksposurnya sehingga si ujung atap ini misalnya tidak akan wash out hilang ini atau yang ini tidak akan wash out menghilangkan dia ini gambar ini sekarang ini karena si sensor di gawai itu rangenya tidak mencukupi kalau pakai DSLR tentu saja range sensornya lebih mencukupi by the way baju kamera saya baru mari kita tidak membicarakan merek tapi membicarakan metering budaya atau tradisi fotograsi dari zaman ke zaman dari zaman Ensel Adam ke sampai kapanpun itu adalah melakukan metering disesuaikan dengan si film atau kalau bahasa kita sekarang sensornya seperti yang saya bilang tadi sensornya gawai ini tidak cukup untuk menghitung langit dengan tetap menampilkan detail putih ini sambil mempertahankan eksposur pada wajah saya karena sensor gawainya karena sensornya kecil sekali jadi dia tidak mencukupi penghitungannya kalkulatornya nggak sampai lah digitnya gampangnya sedangkan kalau gawai eh kalau DSLR logiknya dia punya digit yang atau dia punya ketebalan sensor ketebalan bukan ketebalan ya kerapatan sensor yang lebih bagus daripada sensor yang ditanamkan di gawai teknologi 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 sekarang itu mengabaikan merek abai pada merek misalnya anda kalau dulu jaman jaman kemarin gitu old school itu orang membanggakan merek gawainya kalau jaman DSLR orang sudah harus punya gawai gitu kan sehingga merek tidak lagi menjadi patokan ukuran tapi tapi kelebihan spesifikasi dari si gawai itu yang yang diperparuhkan apapun teknologinya tradisinya sama yang pertama adalah mengukur mengukur exposure secara umum kalau pakai ini ada tiga tiga sensor sensor yang sensor bawaannya ini lalu ada dome dome dan ada di saya dia attachment additional attachment seperti ini dia tidak dia tidak berbentuk dome tapi berbentuk lurus ini di ini akan bedanya adalah hasil pengukurannya hasil pengukuran kalau dulu cuma replatif dan non-replatif saja kalau sekarang pada dasarnya kita harus mengingat bagaimana dia akan mengukur logikanya kan kalau dome 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 bulat begini dibanding dengan ini pipih kalau dome itu dia sensornya ini akan mengukur di di se circular terhadap permukaannya kalau ini dia terhadap permukaannya ya kan tuh intinya itu range range yang dia ukur itu tergantung tergantung jarak jarak pantulan yang terukur oleh oleh alat ini on kita pakai dome untuk mengukur ambien on lalu di set ISO nya berapa kamera yang akan kita pakai berapa lalu ditekan ini kita tekan biar keluar angkanya yang tidak dilakukan oleh banyak orang adalah merubah komponen ini ISO nya kan sudah ditentukan 400 biasanya kamera kamera menyesuaikan angka yang muncul disini orang lupa bahwa ini bisa dirubah dua 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 nya berubah kan orang lupa itu itu satu yang kedua orang sering lupa bahwa ISO nya pun bisa dirubah jadi misalnya kita mengukurnya ini dapatnya 6 eh berapa itu 50 sama 11 60 sama 7 saya membacanya terbalik kan 60 sama 7 lalu lalu kalau kita tekan mode akan muncul angka EV 11 EV 11 ini adalah EV Ambient EV 11,8 tepat jaman sebelum DSLR itu adalah fix angka yang tetap karena ISO nya tidak bisa dirubah lagi sedangkan jaman DSLR ISO nya bisa dirubah saya menekan untuk sedang dan